Sebulan lebih beroperasi, kondisi Pasar Mardika Baru masih sepi. Pedagang Pasar Mardika Baru di Kota Ambon mengeluhkan sepi pembeli. Kemegahan gedung baru Pasar Mardika tak selaras dengan suasana aktivitas para pedagangnya. Padahal, sudah satu bulan yang lalu, gedung Pasar Baru yang membeli keempat lantai tersebut diresmikan. Gedung tersebut tampaknya sunyi sepi. Pantauan DMS Media Group pada Jumat 24 Mei 2024, gedung Pasar Mardika Baru yang dapat menampung sebanyak 1.700 pedagang masih sepi. Karena baru ditempati kurang lebih 10 pedagang yang menjual pakaian dan kelontong. Salah satu pedagang pakaian, Tuti, mengatakan dirinya mulai berjualan sejak Pasar Modern ini beroperasi. Walaupun sepi, tetap membuka toko karena sudah membayar sewa dan pajak. Yang menyebutkan, sebagian besar pengunjung yang datang hanya untuk melihat-lihat dan berfoto, sedangkan pembeli hanya sedikit. Tuti Min sinyalir, pedagang belum mau menempati gedung baru akibat biaya sewa terlalu tinggi. Pedagang lain yang ditemui juga mengakui sejumlah ini. Dagangan yang mereka jual belum laris, bahkan jauh dari kata balik modal. Kata-kata di sini ada satu bulan lebih, belum ada? Ada pengunjung yang datang ke sini? Ya? Pengunjungnya tidak ada yang datang ke sini? Pengunjung cuma datang-datang ke jalan saja begini, sehingga ada orang balanja. Di mana? Sehingga ada orang balanja, Pak. Harapan ibu ke mana? Ya, Pak. Harapan ibu ke mana? Harapan beta, kalau memang mau batu-batu pasar ini supaya dia rame. Yang di luar itu yang terutama tuh, dari aman sana itu sampai ke terminal, sampai pasar akun itu harus semua masuk ke dalam sini. Agar pasar ini bisa ramai. Diketahui, pasar Mardika dengan desain pasar tradisional modern terdiri dari empat lantai. Pasar modern tradisional itu dibangun menggunakan anggaran kementerian PWPR ratusan miliaran rupiah. Tujuannya agar para pedagang tidak lagi berjualan di badan jalan. Pasar yang disebut mampu menampung 1.700 pedagang itu tampak sepi. Hanya ada sejumlah petugas keamanan yang berjaga di setiap lantai. Diberitakan sebelumnya, Gedung Baru Pasar Mardika Ambon secara resmi beroperasi pada Kamis 18 April 2024. Grand opening Gedung Baru Pasar Mardika Ambon itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail secara simbolis dengan hand scanning dan pengguntingan pita.